Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kami spektrumentity.com dan kami akan selalu menunjukkan berita yang update dan terpercaya Aliansi Mahasiswa Pemuda Antisara, Ampas, Kota Kupang turun ke jalan Desakpolda NTT segera memeriksa Ketua DPRD Kota Kupang Menyikapi polemik berkaitan dengan penyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Kupang Inisial YR yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang menimbulkan konflik horizontal dan perpecahan di tengah kerumunan dan ketentraman masyarakat Kota Kupang serta meresahkan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan viralnya rekaman suara yang diduga adalah suara Ketua DPRD Kota Kupang sejak 29 Mei 2021 di media sosial Rekan-rekan sekalian tentunya perlu saya sampaikan bahwa Kota Kupang sebagai kota paling toleran peringkat kelima menurut indeks kota menurut rating indeks kota toleransi Indonesia segera-segera tentunya Kota Kupang sebagai Kota Kasih Jakobus Berindo Ketua Himpunan Mahasiswa Manggerai atau Permai Kupang dalam orasinya menyampaikan bahwa dalam beberapa hari lalu terdapat oknum DPRD Kota Kupang yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sepantasnya atau terdapat unsur saran saya yakin dan percaya bahwa ketika ada mahasiswa yang suruh di jalan berarti ada yang tidak beres di segeri ini makasih teman-teman makasih teman-teman beberapa hari lalu ada oknum-oknum yang tidak berdua mengeluarkan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sepantasnya dikeluarkan oleh orang-orang seperti itu yang berbagi sesuara karena pernyataan-pernyataan tersebut sangat mengganggu ketenangan kerukunan warga Kota Kupang saudara-saudari oleh karena itu kami minta pihak keadilan penegak hukum di negeri ini untuk mengutuskuntas kasus ini jangan pernah biarkan kasus ini supaya tidak terjadi memuncul lagi kasus-kasus berikutnya kami harap pihak keamanan polisian pola NTT untuk menguruskuntas kasus ini Oktovianus Ariana salah satu anggota aliansi mahasiswa pemuda anti-sara dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa tujuan mereka berdemo hari ini untuk melaporkan suara rekaman yang diduga adalah DPRD Kota Kupang ia pun mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik mereka melalui jalur hukum dalam satu peristiwa kemarin kami datang ke sini untuk melaporkan dugaan suara yang diduga yang dilakukan oleh ketua DPRD Kota oleh sebab itu sebagai warga negara yang baik kami memakai jalur hukum untuk melakukan pelaporan di sini tetapi sesampainya kami di sini kami dilayani oleh SPKT namun setelah itu SPKT menghimbau kami untuk ke belakang ke ruang penyidik bagian penyidik saja sesampainya kami di sana penyidik sabir tidak ada di tempat dengan alasan bahwa ada tugas di luar sehingga kami diarahkan kembali ke SPKT sampainya di SPKT kami dilayani bahwa petugas SPKT menyampaikan bahwa laporan kami belum bisa diterima karena penyidik sabir belum ada di tempat kami merasa heran akan hal tersebut namun setelah terjadi perdebatan panjang sekitar 2-3 jam akhirnya kami bersepakat di situ bahwa laporan kami sifatnya gantung diterima secara lisan dicatat dalam buku mutasi tapi belum bisa diterima secara tertulis dalam bentuk LP laporan polisi lalu janji dari petugas SPKT disini mau sampaikan berhari ini tanggal 2 Juni kami datang jam 8 pagi petugas penyidik sabir sudah berada di tempat dan siap melayani kami tapi pada kenyataannya sampai sekarang pukul 12 lewat sampai sekarang kami belum bisa dilayani oleh makanya itu kami masih menunggu perhatian dari pihak polda apakah laporan kami bisa diterima secara tertulis ada 3 poin dalam tuntutan tersebut sebagai berikut 1. mendesak polda NTT untuk segera menanggapi polemik ini agar tidak membias 2. mendesak polda NTT untuk segera menetipkan akun-akun yang berpotensi provokatif di media sosial 3. mendesak polda NTT untuk segera mengusut tuntas rekaman suara yang berbau sara yang diduga ketua DPRD Kota Kupang laporan aliansi mahasiswa pemuda anti-sara akhirnya diterima dengan berisi surat tanda terima demikian spektrum NTT update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di spektrumentite.com selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati